Halo sahabat youtube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel youtube Trimono Group dan di video kali ini saya masih akan membahas seputar youtube Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur yang bisa meningkatkan jumlah penonton kita yaitu thumbnail yang menarik thumbnail yang menarik akan mengundang para penonton untuk memilih video kita untuk dinonton lalu bagaimana caranya agar thumbnail kita itu lebih menarik nah biasanya para youtuber-youtuber yang sudah sukses akan membuat thumbnail yang menarik misalnya menambahkan gambar-gambar yang membuat kita penasaran sehingga kita tertarik dengan video tersebut nah biasanya gambar-gambar yang ditempelkan itu sebelumnya akan di edit terlebih dahulu salah satunya yaitu menghapus backgroundnya seperti menambahkan tanda panah sebelumnya backgroundnya akan kita hapus oke lalu bagaimana cara menghapus background itu sendiri di video ini akan saya tunjukkan caranya dengan menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi penghapus background yang bisa kita install di playstore nah misalnya kita masuk di playstore kemudian kita ketikan background eraser atau penghapus background ya teman-teman silahkan di ketik nah disini akan muncul logo seperti ini lalu disini teman-teman bisa pilih install di tulisan berwarna hijau karena saya sudah install aplikasinya maka disini tidak tertulis install melainkan buka ya teman-teman yang belum install silahkan di install terlebih dahulu oke setelah di install teman-teman bisa langsung masuk nah aplikasinya seperti ini kita masuk nah kertas kerjanya atau halaman kerjanya itu seperti ini ya teman-teman apabila kita ingin menambahkan foto kita tinggal pilih load a photo lalu kita akan memilih foto yang kita ingin hapus backgroundnya saya sudah menyiapkan satu foto yang saya download dari google ya oke nah ini dia salah satu foto yang saya download dari google yaitu logo youtube nah teman-teman bisa perhatikan disini backgroundnya itu masih ada ya disitu ada gambar berwarna putih itu kan menjadi backgroundnya yang itu yang akan kita hapus nah setelah teman-teman masuk ke halaman ini atau setelah fotonya dipilih teman-teman silahkan pilih done yang ada di pojok kanan atas silahkan teman-teman dipilih lalu kita akan diantarkan ke dalam halaman kerja selanjutnya disini ada banyak pilihan kita bisa menghapus background secara manual ya kita juga bisa zoom lalu kita juga bisa auto nah disini saya sering menggunakan auto untuk menghapus background ya cara menghapusnya teman-teman disini tempatkan tanda target ya tanda lingkaran merah ya dengan tanda place ini di background yang ingin dihapus kemudian teman-teman perhatikan angka-angka yang ada di bawah ini itu teman-teman tinggal tingkatkan saja ya ini naikkan full itu teman-teman perhatikan pada gambarnya backgroundnya menghilang ya lalu semakin rendah maka backgroundnya akan semakin muncul dan setelah ditingkatkan angkanya kita naikkan berarti itu akan menghapus backgroundnya ya setelah dihapus backgroundnya teman-teman pilih done di pojok kanan atas ya kemudian kita akan diantarkan ke dalam halaman berikutnya dan teman-teman bisa perhatikan backgroundnya ini sudah terhapus ya gambarnya logo youtubenya itu sudah tidak memiliki background lagi dan dengan demikian teman-teman bisa tempelkan di thumbnail youtube teman-teman agar thumbnailnya lebih profesional dan lebih menarik ya setelah itu teman-teman pilih save di pojok kanan atas dengan demikian gambar yang sudah kita hapus tadi akan tersimpan ya disini kita pilih finish pojok kanan atas nah dengan demikian gambar yang kita sudah hapus backgroundnya akan tersimpan otomatis di album foto kita ya jadi saya rasa sekian video dari saya terima kasih dan selamat mencoba klik tenang mantap selamat mencoba selamat mencoba